Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, gue mau review gitar vintage signature series Jadi ini artis series gitu Thomas Blug Modelnya seperti Montere Jimi Hendrix ya Warnanya ada bunga-bunganya Dia relic Belakangnya juga relic Relicnya halus Partnya pake Wilkinson Dari Tremolo Pick up Wilkinson juga Terus tuning machinenya Wilkinson juga Dia emang modelnya relic Relic, jadi dia bikin relic Barunya relic Ini barang nyaris seperti baru Jadi ini barang baru, baru beli orang Jual lagi ke gue Kondisinya relic sih Jadi keuntungannya lo beli gitar relic itu Ya lo beli bekas atau baru ya sama aja Mendingan beli bekas gitu Oke Dan sekaligus review gitar ini gue mau kenalin juga Ini ada overdrive Jadi ini overdrive dari ALP custom pedal Kerjasama sama DS gear Jadi gue dibikinin pedal custom dari ALP custom pedal dan DS gear Oke Jadi ini overdrive Overdrive ini base onnya tube screamer Seperti biasa Karena dia tau gue emang Suka banget sama tube screamer Jadi dibikinin tube screamer Dan di pedal ini lo bisa dilukis Jadi pedal ini dilukis Ada lukisannya Lukisannya itu Ada gitar Stratocaster Karena gue emang Stratocaster banget Terus ada Amernya Ada air amer Dan ada naga Jadi katanya itu air naga Air amer gitu Oke Dan gue pake Ampli dari Trooper Electronic SS25 Amplifier Gitar Oke Coba kita review Gitar Vintage Signature Series ini Dan juga Sekaligus Overdrive dari ALP custom pedal Kerjasama sama DS gear Oke Ini sound cleannya Kita dari neck Kita coba Oh dia Dia ada push pullnya ya Ini push pullnya Oh gue baru tau Gue juga baru tau ya Ternyata Ada semacam push pullnya gitu Semacam kayak ngebush gitu Antara sound lebih Bright Light atau lebih mid ya Oke Kita coba clean sound ya Ini dari neck Soundnya Asik ya Ini neck and Middlenya Segera Middlenya Middle end Breed Breed Dan kita coba Overdrive dari ALP custom pedal Kerjasama sama DS gear Dia ada dua switch Kita pake switch bawah Clarity nya Clarity nya enak banget ya Transparan banget Kita coba kurangin drive nya Gue paling suka kalo overdrive itu Drive nya gak terlalu banyak Pick up Neck and middlenya Enak ya Enak ya Clarity nya berasa banget Ini middle end Bridge 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 Oh jadi Seger Nah coba drive-nya kita naikin Kita mau ngasilin sound yang lebih galak Oke Kita mentokin sound galaknya Walaupun dia drive Tapi clarity-nya Tetap kena banget ya Sound gitarnya tetap nyata Terdengar Oke kita coba switch atas dari overdrive ini Dia lebih agak fat ya Lebih agak bulat Yangon sweet atasnya si asexy Muzik Oke, jadi ini review singkat dari Gitar Vintage Signature Series ini, terus gue juga review si pedal, pedal dari ALP Custom Pedal, kerja sama-sama DS Gear, dan gue pake ampli dari Trooper Electronic. Jelas banget, clarity-nya, tone-nya itu berasa banget. Oke, untuk overdrive-nya juara, men. Gitarnya juga, Stratocaster-nya asik banget. Tampilannya keceh, relic juga keceh, badai banget. Oke, thank you. Cukup untuk video kali ini. Buat temen-temen yang mau nanya seputar gitar atau minta di review gear-gir yang kalian pengen tau reviewnya, gitar, pedal, ampli, apapun itu, silahkan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.